Kami kini anak-anak pulau Hidup kami di dalam pulau Laut yang mengurungku dan selalu melindungiku Sejauh mata memandang Sekening hati di kedalaman Kami ini anak-anak pulau Hidup kami bersama angin Gelombang pasang surut Membuatku terjaga Pada keluasan dan kedalaman Pada keluasan dan kedalaman Seluas kasih Sedalam cinta Seluas kasih Sedalam cinta Kami kini anak-anak laut Hidup kami bersama angin Gelombang pasang surut Membuatku terjaga Pada keluasan dan kedalaman Pada keluasan dan kedalaman Seluas kasih Sedalam cinta Seluas kasih Sedalam cinta Mas Rois Udah jam 10 lewat Bapak-bapak-bapak-ibu Jadi kami baru saja mendapatkan kabar Bahwa dirjen akan agak sedikit telat Karena ada agenda Kurang lebih 15 menit lagi Beliau akan hadir Untuk menunggu beliau hadir Kami akan memberikan Menyampaikan beberapa video Untuk kegiatan-kegiatan teman-teman di daerah Sambil kita menunggu Bapak dirjen hadir Semoga dapat memberikan pandangan Bagaimana kegiatan teman-teman kita di daerah Dan masalah-masalah yang ada di daerah Selamat menunggu 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 mulai jam 12 kagak kecil air kan sudah mau pergantian pasar kita sudah turun lagi jam 12 sampai pulang maghrib kalau ada ikannya sampai pagi rata-rata sampai maghrib kalau saya sih paling seringnya sampai pagi cuma ikan kurang jadi bertahannya begini aja sampai sore iya pulang perginya ya nginep di perahu iya nginep di laut kemarin pas cuacanya jelek libur ya iya libur yang pertama itu Desember ya Pujan hari Desember ya kalau ada saat itu Utanis itu masuk selatan berapa lama ya paling seminggu aja seminggu libur bengong orang-orang sini selain-lain enggak ada lagi ada juga juga kerja-kerja di luar bangunan tapi enggak kalau ngelayan kalau lagi libur apa ngapain itu perbeki jaring-perbeki 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 dalam seminggu puluh ngelaut apa ada libur dalam seminggu puluh itu kadang sampai 12 hari 15 hari istirahatnya paling lama seminggu kalau ada ada 20 hari ya selama sebulan 20 hari ya 10 harinya kemungkinan selain libur ya selain libur paling lama lah si minggu di darat lagi kadang Oke solar berarti wah bensin bensin kita akan pakai mesin yang mesin ini kan Johnson Johnson iya kok tadi kan kalau ngelaut tuh butuh 20 mol liter 20 liter liter tergantungan belinya ke AMS iya kayak pom ya iya pom gampang beli gampang-gampang susah sih bang mungkin susah itu urus surat-suratnya aja tuh surat-surat ke dinas sih iya akumendasinya itu kan yang untuk berarti harus ke kantor dinas iya keliling bang kadang kita itu disuruh sana suruh sini kemana aja disuruh selain ke lurah ke camet lah kalau cuma sekali kita pergi ke sana kan bilang kesini dulu berkesini berkembali ini enggak sudah pergi camet kembali lagi kesana disuruh lagi kesana jadi itu bikin orang susah bikin rekomendasi malas iya jangka cuma satu bulan dua bulan Rp1 bikinnya susah susah betul jual kemari kayaknya ekspor iya ada pembelian disini langsung perusahaan di sini enggak ada lelang TPI gitu ada juga tapi tapi tidak berguna di sini TPI nya nggak jalan iya nggak jalan dan bau lah kalau di daerah lain di yang di daerah sungai nyamuk saya dengar jalan itu ditempat di pangkalan tapi di sini kan enggak ada saya lihat TPI nya enggak tahu di daerah mana susah juga bang kalau TPI nya di ujung terakan kita di ujung sini masa membongkar jauh ke sana Oh jauh ke TPI nya ya jauh padahal baru mulai jumur Bu ya iya udah biar tidurnya enak-enak ketunya hujan bangun lari bangun jumuran ya langsung emang kendalanya apa aja bu hanya kadang hujan kadang garam tidak ada garam hujan terus apalagi bu kendalanya kendalanya ikan juga kurang terus kalau besar ombak pasti enggak mati karena melayan enggak melaut ya di nelayan enggak melaut ibu enggak produksi ini kira-kira Bu ada enggak usulan atau harapan buat pemerintah atau apa gitu ya terlihat dengan dukungan untuk ibu-ibu pengolah ikan asin itu ibu maunya apa tempat Jemuran sih Jemuran iya karena ikan di jembatan ada yang kita Jemur ada yang dibikin RT di dekat rumahnya aja enggak ada lokasi bah burtanya ibu tahu enggak Bu ada oven buat pengering ikan asin gitu ada sih lagi kudengar tapi belum ada nasib pemerintah kesini belum ada belum ada itu ibu ingin kayak gitu mau sih yang dia telahkan begitu gimana Bu yang dia telahkan sini cuma enggak terpakai dia terpakai ada yang dikasih malah enggak terpakai ya enggak ada tapi tidak tidak jarang disitu penjemurkan asin pernah sana jarang yang jemur kalau di sini ibu sering tapi belum dapat belum 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 dapat sih berarti itu ibu-ibu inginnya itu ada apa inginnya Bu ingin tempat jemuran lah imurkan asin tempatnya lah ada lagi bu bisa pisau kan sebatas itu kan kalau kita pakai kan pisau biasa itu saja yang hitam itu pas dengis karena kendala enggak Bu kalau hujan pisang lagi berarti kendalanya kalau hujan dan juga sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Kepada operator yang bertugas dipersilahkan Indonesia kebangsaanku Bangsa yang pertama-tahar Mari kita bersatu Indonesia bersatu Ini namanya ku, ini namanya ku Selamat menikmati 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 menjadi moderator di bagian yang cerah ini dalam Ocean Lecture, Ocean and Fisheries Lecture Serias kedua. Ini titah sebetulnya dari Ketua Umum, saya nggak bisa menolak, karena saya memang di bidang budaya pesisir saya merasa belum maksimal bekerja, maka saya harus menerima titah dari Ketua Umum. Yang saya hormati tentunya Bapak Hilmar Farid, kalau saya dan teman-teman seniman, khususnya juga di Dewan Kesenian Jakarta biasa memanggilnya Bang Pai. Saya mohon maaf nanti kalau kadang bercampur-campur nih antara Bang Pai dan Pak Hilmar. Dan juga rasa hormat saya pada pengurus DPP KNTI, Ketum dan jajarannya. Juga teman-teman KNTI di DPD dan DPW. Juga pengurus dari Persatuan Perempuan Pesisir. Juga teman-teman pengurus pelajar pesisir. Hadir sekalian berbahagia. Ya, hari ini kita akan mendengarkan paparan dari Pak Hilmar tentang transformasi kebudayaan Bahari sebagai fondasi kemajuan bangsa dan keserjahteraan rakyat. Saya ingin sedikit menyampaikan dua hal, paling tidak untuk mengantar diskusi kita di pagi hari ini. Pertama dari secuil pengalaman saya, saya hidup di daerah timur Jakarta, selatan, tapi sangat suka berinteraksi dengan wilayah kepulauan. Kepulauan yang saya maksud adalah daerah Pulau Seribu dan juga daerah pesisir selatan Jawa. Mulai dari saya melakukan susur pantai selama lima hari sampai ketemu matahari terbenam, sampai kemudian kerjasama dengan teman-teman di Pulau Seribu, Pulau Untung Jawa, Pulau Pramuka, Panggang, dan lain-lain, sampai kemudian bisa berkesempatan bekerjasama dengan teman-teman di Labuan Bajo dan Pulau Komodo. Yang paling sangat terkesan ketika saya bekerja dengan teman-teman khususnya di Pulau Panggang dan Pramuka adalah sesungguhnya mereka punya etos kerja yang luar biasa, punya mimpi yang besar, tapi sepengalaman saya sejak 2024 sampai seintensif sampai 2013-2014 begitu cepat keadaan berubah. Kedatangan saya sederhana sebetulnya hanya ingin bertemu mereka, latihan bareng teater. Saya masih merasakan di 2004 sampai 2006 itu kapal kayu yang saya naiki itu masih dikejar-kejar rumba, mulai dari Pulau Onrus sampai ke Pulau Pramuka. Saya masih bisa mancing ikan langsung dari tepi pantai. Saya masih bisa melihat polusi udara Jakarta dari laut itu hanya sebatas garis di antara gedung-gedung pencakar tinggi. Tapi kemudian ketika itu dinyatakan sebagai daerah destinasi wisata, masyarakat di situ belum siap. Akhirnya mereka sibuk sekali untuk buat homestay dan seterusnya, hingga sibuk sekali tidak berupaya untuk menyatakan dirinya siapa dalam kontes kebudayaannya. Artinya karena mereka sibuk dengan urusan-urusan yang sifatnya menggait mereka untuk menikmati, gait wisatawan maksud saya, menikmati laut, diving, snorkeling, dan sebagainya. Tapi kemudian Alhamdulillah kami pelan-pelan bekerja dengan mereka hingga membuat satu kegiatan yang membuat mereka merasa ada karena mereka punya masa lalu yang sangat besar sebetulnya untuk mereka kembangkan. Kecepatan itu juga yang saya rasakan ketika saya bolak-balik ke Muara Demak. Yang awalnya kemudian saya melihat kesejahteraannya luar biasa masyarakat setempat, karena dengan simbol kalau mulai masyarakat setempat di situ adalah mesjid yang besar, rumah-rumah nelayan yang dua tingkat gitu ya, itu besar-besar sekali rumahnya. Tapi saya tidak tahu apakah mereka membayangkan pada satu ketika tanah yang sudah mulai tidak berkualitas itu, tidak bermutu itu, air tanahnya juga yang sudah hampir habis. Itu yang kemudian saya melihat beberapa tahun kemudian rumahnya yang besar, yang tinggi, sampai masjidnya yang besar-besar itu pelan-pelan dikalahkan oleh jalanan yang dibuat oleh masyarakat itu karena rob yang makin lama makin tinggi. Ini luar biasa dua pengalaman yang saya lihat itu begitu cepatnya perubahan di daerah pesisir dan pulauan. Teman-teman sekalian, yang kedua yang kita hadirkan hari ini sebetulnya Pak Hilmar Parit, Bang Pei. Saya yakin ini, saya yakin tepat sekali karena bukan saja beliau sebagai seorang diri jenuh kudayaan, tapi saya pernah menikmati langsung, paling tidak pidato kebudayaannya, yang berkima harus balik di Geraha Bakri Budaya, pada tahun 2014 saat itu. Itu yang kemudian benar-benar membuka kami, katakanlah saya minimal dengan beberapa penonton saat itu, bagaimana istilah kita membungi laut itu kemudian menjadi perang benderang dari sebabnya. Kenapa kita bisa membungi laut sampai dari sini? Kalau nggak salah waktu itu Pak Hilmar Parit bilang bahwa ini sudah terjadi ratusan tahun beralihnya cara pandang kita sebagai orang laut, sebagai orang yang hidup di kepulauan, menjadi cara pandang daratan. itu bisa ditandai dengan mulai runtuhnya kerajaan-kerajaan di pesisir, ketika mereka mulai berinteraksi dengan VOC, perusahaan multinasional pertama di dunia, dan interaksi yang kemudian tidak seimbang itu, kemudian diterima oleh para raja saat itu, sebagai satu kenyataan yang sepertinya dia harus terima. Kenyataan kekalahan demi kekalahan, karena apa? Karena terjadi banyak perselisihan, konflik secara internal. Itu yang kemudian merubah cara pandang masyarakat, lokal, yang akhirnya dia harus bergerak seperti bergerak ke daratan. Saya membayangkan seperti yang disampaikan oleh Bang Hilmar adalah dia seperti mengalami satu trauma panjang bagaimana ketidakpercayaan pada pemimpin lokal itu terjadi puluhan tahun, puluhan tahun. Nah itu yang kemudian ketika Tor yang saya baca, kita hanya membaca di situ bagaimana order lama membayangkan kembali kejayaan laut, dengan kebijakan-kebijakan bahkan order baru yang paling jelas di Tor itu. Nah itu masih mengafirmasi bagaimana cara pandang kita, masyarakat dan pemerintah, tentang daratan sebagai segalanya. Artinya ketika lautan hanya ingin deeksploitasi untuk menaikkan pemasukan negara, tanpa kemudian melihat bagaimana kebudayaan berlangsung di sekitar pesisir di wilayah itu, dan bagaimana masyarakat setempat bisa setara dan sejahtera bersama. Teman-teman sekalian, untuk itu kemudian kita bisa mendengar lebih jauh, dan sekali lagi ini tepat, orangnya yang kita hadirkan di sini, pastinya Bang Pei bisa mengaparkan lebih detail dan memberikan pelita yang lebih terang. Itu loh, kenapa ironi-ironi atau kontradiksi yang saat ini selalu mahu kita percakapkan itu terjadi. Bagaimana kebudayaan bisa bergerak ke depannya. Waktu dan layar saya persilahkan kepada Bapak-Bai atau Bapak Hilmar Parik. Silahkan Bang. Siap, terima kasih. Terima kasih Mas Bambang dan juga Bapak Ibu, teman-teman semua. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Umum DPP KNTI. Ini bukan orang baru kalau buat saya, ini kawan lama sebetulnya. Jadi ini semua setengah reuni judulnya ini pertemuan kita. Dan senang sekali bisa ketemu lagi juga dengan teman-teman di jajaran KNTI yang juga hadir dalam kesempatan ini. Jadi terima kasih tentu undangannya untuk berbicara di forum ini karena apa yang ditugaskan kepada saya memang adalah soal yang menurut hemat saya sangat penting. Saya mulai gini, saya enggak bikin paparan selain PowerPoint. Tapi kalau kita membaca judul dari pertemuan kita ini kan soal transformasi perikanan. Pertanyaannya kalau sudah ada kata-kata transformasi dan segala macam, pertanyaan pertamanya mengapa perlu? Apa sih urgensinya melakukan transformasi? Itu kita paham dulu. Secara naluriah insting, apalagi buat teman-teman aktivis, transformasi itu sudah jadi mantra. Pastilah transformasi. Tapi mengapa? Apa urgensinya? Dan saya kira dasar berpikir yang sangat penting, bahwa melihat praktek yang ada sekarang dalam pengelolaan sumber daya laut kita, arahnya tidak lestari. Tadi Mas Abang cerita ya, di 20-30 tahun lalu masih menemukan banyak spesies, ikan yang sekarang ini sudah enggak bisa ditemukan di perairan-perairan tertentu. Dan semua saya kira, ini pentingnya ya, saya bukan ahli, tapi berbicara dengan forum yang isinya adalah orang-orang yang sudah bergulat dengan masalah kelautan perikanan cukup lama. Jadi ada resiko menggarami laut. Barangnya sudah asin terus dikasih garam lagi. Saya kira kita semua punya informasi, pengalaman, juga pengetahuan bahwa perubahan yang terjadi terhadap ekosistem laut dalam 20-30 tahun terakhir ini memang luar biasa. Manifestasinya memang berbeda-beda. Dan tidak semua saya kira mendalami secara saintifik kenapa itu terjadi tapi dirasakan langsung. Flora faunanya berubah, tumbuh karangnya mengalami bleaching, dan banyak sekali spesies yang berpindah. di dalam beberapa tahun terakhir ini karena perubahan suhu air laut, terus salinasi air, dan seterusnya. Jadi ada perubahan-perubahan yang sangat mendasar, yang sifatnya biologis, kimiawi, yang kemudian membuat ekosistem ini berubah secara sangat mendasar. Dan itu kalau tidak dicegah, walaupun sekarang para saintifik, para peneliti masih sibuk mendokumentasi dampak dari perubahan iklim, dan seterusnya itu terhadap ekosistem laut kita, tapi berapa prediksi itu sudah diberikan. Dan semuanya tidak menyenangkan. Semua prediksi yang diberikan itu tidak menyenangkan. Karena apa? Karena trend yang terjadi selama 20-30 tahun terakhir ini begitu cepat, mengubah secara cukup fundamental, sehingga risiko yang muncul juga bersifat sangat-sangat fundamental. Dan ini mungkin adalah hal yang sangat penting. Bahwa hilangnya misalnya keandekaragaman hayati di laut, dan juga perubahan-perubahan terhadap ekosistem, ini bukan cuma soal pangan. Bukan soal kita kehilangan sumber pangan. Bukan hanya soal ekonomi, berkurangnya pendapatan. Tapi sudah menyangkut keselamatan. Karena kita tahu kemanusiaan kita ini, kita hidup ini, laut adalah bagian yang tidak terpisahkan. Kita bisa berkembang menjadi sekarang seperti sekarang ini, karena memang hidup di satu planet yang sumber daya lautnya memainkan peran yang sangat-sangat penting. Ini bukan hanya soal perikanan, bukan hanya soal melayan apakah bisa mendapat nafkah atau tidak, tapi menyangkut keselamatan dunia. Saya tidak mau lebih-lebihkan, bukan sedang menakut-nakut, tapi itu adalah fakta. Ini yang harus jadi dasar pemikiran kita, bahwa perubahan atau transformasi itu tidak lain untuk keselamatan kita sendiri. Itu dulu dipegang. Jadi kalau kita bicara tentang transformasi perubahan ini bukan cuma sekedar agar pendapatan kita naik. Jadi isunya jauh lebih besar daripada isu pangan dan ekonomi. Tentu pertanyaan kita, kalau kemudian melakukan transformasi atau perubahan, arahnya kemana? Tadi kata kuncinya, kalau sekarang kita melihat praktek-praktek yang ada, itu sifatnya tidak lestari, tidak berkelanjutan, maka ke depan tentu arah yang kita harapkan adalah sistem pengelolaan yang lestari. Jadi itu adalah arahnya. Kalau misalnya sekarang berlanjut, pertanyaan berikutnya adalah caranya bagaimana? Saya kira inti dari pembicaraan kita kan sebetulnya soal itu. Kalau alasannya mengapa dia perlu transformasi, kemana arahnya, saya kira kita sudah punya gambarnya setiap kita sudah memahami. Dan saya mengikuti perjalanan KMPI lumayan lama. Saya kira itu sudah menjadi norma atau menjadi nilai yang dipegang dalam setiap kongres, dalam setiap publikasi, advokasi, sudah begitu arahnya. Yang mungkin sekarang bisa kita diskusikan dan ini mungkin bisa menjadi kontribusi buat teman-teman, adalah pertanyaan tentang bagaimana caranya melakukan transformasi. Dan apa peran kebudayaan di dalam transformasi itu. Kurang lebih itulah rangka pembicaraan kita. Nah saya punya postulat, punya rumus, punya landasan pemikiran, bahwa perikanan tradisional adalah bagian dari solusi terhadap soal ini. Bagian dari solusi. Dan selanjutnya revitalisasi sosial budaya, kehidupan sosial budaya yang berbasis pada tradisi, dikombinasi dengan sains dan teknologi adalah jalan menuju masa depan. Jadi itu pemikiran dasarnya adalah perikanan tradisional dan peri kehidupan atau livelihood yang berbasis pada tradisi, yang dikombinasi dengan sains dan teknologi adalah jalan kita ke depan. Jadi ini nanti turunannya, derivatifnya, dampak-dampaknya dari apa yang saya katakan ini akan sangat praktikal. Dan saya kira ini saya tidak mengarang bebas, tapi dari hasil pengamatan, pergulatan yang ada di lapangan, kemudian direfleksikan untuk mendapatkan gambaran tentang bagaimana sih caranya melakukan perubahan itu. Dan saya kira data-data yang kita punya sejauh ini cukup menunjang. WWF misalnya dalam studinya mengatakan bahwa 60% dari para nelayan kita sebenarnya masih menggunakan penangkapan ikan secara tradisional. Itu jumlahnya signifikan. Dan bahkan secara ekonomi diperlihatkan bahwa yield atau hasil yang diperoleh dari cara perikanan seperti itu masih lebih baik daripada yang besar. Dan besar ini kan gapnya juga banyak. Gap antara pemilik kapal dengan nelayan, antara macam-macam. Kapital besar masuk tidak dengan sendirinya membuat pertumbuhan itu merata. Sementara kalau small scale, kecil skalanya, dan dilakukan dengan cara-cara yang lebih tradisional, kemungkinannya untuk menghasilkan pembangunan yang sifatnya lebih lestari itu lebih besar. Jadi saya kira data-data riset dan tentu saya berharap mendengar lebih banyak dari teman-teman KNTI tentang keadaan di lapangan, semuanya menuju ke arah itu. Bahwa cara-cara yang tradisional ini teruji sebenarnya. Bukan hanya dari segi kelestariannya, ini penting sekali. Jadi bukan hanya soal kelestariannya tapi juga dari segi ekonomi, jauh lebih besar kontribusinya bagi kemakmuran bersama itu. Jadi ini landasan berpikirnya, nanti saya akan masuk ke dalam urusan kebudayaannya. Dan akibat-akibat dari industri perikanan yang sama kalau misalnya di darat itu industri ekstraktif, yang besar-besaran, mengeruk, dan segala macam itu, kita juga udah tahu implikasinya apa. yang rusak itu bukan hanya overfishing, bukan hanya itu isunya, tapi keseluruhan ekosistemnya ikut habis. Kalau dia sudah pakai roll yang gede-gede, yang seluruh dasar laut itu disapu, segala macamnya itu juga ikut tersapu. Dan itu betul-betul mengganggu ekosistem secara sangat-sangat mendasar, dan dampaknya sudah kita rasakan. Jadi saya kira kalau berbicara mengenai data pun, datanya sudah menunjuk semua arahnya adalah untuk terus meningkatkan pengelolaan sumber daya kelautan kita secara lestari. Nah sekarang saya mau masuk soal kebudayaan apa sih sebetulnya yang bisa kita lihat dari kebudayaan kita. Yang pertama adalah kalau kita lihat dokumentasi yang ada yang kami kumpulkan di Direktura Jenderal Kebudayaan, masyarakat pesisir yang hidup dari pengelolaan sumber daya laut itu, punya penghormatan terhadap alam dan sumber daya yang ada di dalamnya. Ada pemahaman yang sangat clear bahwa sumber daya yang ada di laut itu terdatasi. Karena itu ada sasi, lubuk larangan, macam-macam mekanisme yang digunakan untuk memastikan bahwa tidak terjadi eksploitasi berlebih. Dan itu sudah masuk di dalam kebudayaannya, sudah ada institusinya itu. Sudah ada ritualnya, sudah upacaranya, sudah ada bahasanya, sudah ada keseniannya dan seterusnya. Untuk menunjukkan bahwa cara pikir seperti ini memang sudah lama dikembangkan. Jadi penghormatan terhadap alam ini bukan sekedar sesuatu yang sifatnya spiritual, tapi punya makna sosial ekonomi juga yang sangat clear. Dan ini yang saya kira adalah kekuatan dari kebudayaan. Kebudayaan di sini jangan kita pahami hanya kesenian, tetapi kebudayaan ini adalah sumber daya, perilaku yang kita gunakan, yang diturunkan juga dari generasi-generasi untuk melanjutkan hidup. Dan itu saya kira salah satu tadi soal penghormatan terhadap alam. Kedua yang juga resource yang sangat penting dalam kebudayaan kita adalah pengetahuan tradisionalnya. Baru tadi saya kebetulan karena mau masuk ke dalam acara ini, pagi-pagi sambil olahraga saya mendengarkan pengalaman dari masyarakat pesisir di Selat Bering, di Alaska sana. Dan di Alaska sana pun mereka ada komunitas yang menggunakan cara-cara tradisional untuk pengelolaan sumber daya laut. Dan menarik sekali. Menarik sekali karena ternyata begitu banyak kesamaan di antara komunitas-komunitas pesisir di seluruh dunia. Karena lautnya satu kan sebenarnya. Memang ada berbagai macam laut, tapi kehidupan berhadapan dengan laut itu membentuk kebudayaan dari waktu ke waktu, membentuk pengetahuan yang kalau dikumpulkan, keragaman ini dikumpulkan, didokumentasi dengan baik itu jadi kekuatan luar biasa. Salah satu tugas kami di Direkturat Jenderal Kebudayaan mengumpulkan pengetahuan itu. Jadi berharap juga ke depan bisa kerjasama nih sama KNTI. Semua praktek-praktek, narasi-narasi, cerita-cerita, dan seterusnya itu bisa direkam. Sehingga apa? Sehingga kalau kemudian ini seluruh pengetahuan ini diwariskan kepada generasi berikutnya, kita bisa berharap bahwa ini akan menjadi dasar bagi pengelolaan sumber daya kelautan secara lestari. Jadi pengetahuan tradisional itu sangat penting. Sayangnya seringkali orang melihat bahwa ini biasanya dibilang tidak efisien. Ini sama kalau di pertanian, agar bisa panen sekian kali dalam setahun, dibunakan berbagai macam teknologi yang memang mungkin untuk sementara mendapatkan hasil yang lebih banyak, tapi kalau bicara tentang jangka panjang ini malah merugikan. Jadi pengetahuan tradisional sekali lagi adalah sesuatu yang sangat-sangat penting. Dan perlu kita rekam, perlu kita dokumentasi. Hal lain saya kira adalah kerjasama, kalau bahasa yang biasa kita gunakan gotong royong di dalam masyarakat, dan kita tahu nelayan masyarakat pesisir pembagian kerjaannya itu cukup kompleks. Di dalam satu kapal itu ada pembagian pekerjaan yang cukup kompleks untuk melaut, dan kemudian siapa yang mengurus hasil yang diperoleh, pembagian kerjaannya itu sudah terbentuk dari waktu ke waktu. Dan itu juga satu kebudayaan yang mungkin orang tidak lagi menyadarinya, karena itulah kehidupan dia sehari-hari, tidak melihat itu sebagai sesuatu yang penting. Tapi kalau kita perhatikan di dalam masyarakat yang gotong royongnya itu hidup, banyak nilai, banyak praktek-praktek yang sangat membantu kita untuk keluar dari problem yang tadi awal kita sebutkan, itu terkumpul. Yang di dalam masyarakat modern, khususnya di perkotaan ini sudah hilang. Sensibilitas itu sudah nggak ada. Ya sendiri-sendirilah. Kalau bisa pagar rumah dibikin tinggi, kunci, rapat-rapat kalau pergi. Karena itulah basis keamanan. Beda sekali dengan masyarakat yang hidup lebih komunal. Di mana keamanan itu diperoleh justru karena ada relasi sosialnya. Bukan karena dia mengasingkan diri atau mengamankan diri sendiri. Dan ini kalau diperluas ke dalam dimensi sosial ekonomi juga kelihatan. Nggak ada gunanya untuk orang hidup di dalam satu desa, terus kemudian cari selamat sendiri secara ekonomi. Terutama tidak ada gunanya. Dan yang kedua, ya hampir tidak mungkin. Sekalipun punya banyak duit, ya harus berinteraksi dengan orang lain untuk memastikan kegiatan itu berjalan. Apalagi di dunia laut, dengan perikanan, dengan alat-alat tangkap yang sifatnya lebih tradisional. Kerjasama itu menjadi mutlak. Dan itu bagian dari kebudayaan yang sangat penting atau resource yang sangat penting untuk mengatasi problem yang tadi saya sebutkan di awal. Dan hal lainnya, ini adalah pengelolaan dari sumber daya kita berbasis pada masyarakat. Nah ini juga yang membedakan saya kira. Kalau yang satunya kan dipandu oleh industri. Hukumnya apa di sana? Hukum untung rugi. Sementara kalau berbasis pada masyarakat, seperti banyak pengalaman saya kira teman-teman layan di banyak daerah itu, kalau ambil ikan, dapatnya berlebih sekampung itu dapat semua. Karena itu normal, yang bukan kemudian dikomersialisasi. Tapi itu menjadi bagian dari praktek yang sampai sekarang saya kira di banyak sekali tempat itu masih berlangsung. Dan hal lain, ini sekedar ini aja ya. Sekedar mengidentifikasi apa-apa saja sumber kebudayaan yang kita miliki. Hal lain adalah praktek-praktek tradisional ini juga bersifat tentunya lebih ramah terhadap lingkungan. Karena sumber daya yang digunakan lebih terbatas dibandingkan yang sifatnya industrial atau besar. Dan ciri khasnya dari perikanan atau pengelolaan sumber daya laut dengan cara-cara seperti ini, dia kecil. Small scale. Hampir pasti, hampir pasti dia sifatnya kecil, bukan besar. Pun kalau dia misalnya kemudian berkembang, usahanya berkembang, kemudian berkelompok dan seterusnya itu, biasanya tetap di dalam levelnya UMKM. Tidak akan menjadi semacam industri yang tumbuh besar dalam pengertian skala-skala industrial yang kita kenal sekarang. Jadi yang berbasis pada masyarakat, berbasis pada pengetahuan tradisional, segala macam, umumnya sifatnya small scale. Dan ini kalau kita pikirkan sekarang, justru harusnya bisa menjadi solusi bagi banyak soal. Contoh, produksi pangan kita saat ini di dunia, menggunakan resursus yang tidak kecil. Sumber daya air, listrik, energi, sebutlah bahan mentah, tanah dikonversi kemudian untuk menanam sumber daya pangan. Dan ikan pun diambil dalam jumlah yang banyak untuk apa? Untuk menghasilkan produk-produk yang nantinya tidak dikonsumsi. Waste atau limbah dari industri pangan ini mulai dari yang awal gagal panen atau kemudian sampai ke rumah tangga tapi tidak dimakan, itu sudah sampai sekitar 40% dari total yang diproduksi. Jadi kita menggunakan sumber daya yang besar untuk memproduksi pangan dalam jumlah yang banyak, yang nantinya tidak dikonsumsi. Dua kali ruginya. Sudahlah menggunakan sumber daya yang besar, kemudian menghasilkan hasilnya tidak dimakan, tidak dikonsumsi, tidak pernah sampai habis. Itu jumlahnya sekitar 40%. Itu kenyataan kita sekarang. Maka apa? Maka kalau kita lihat sumber daya kebudayaan jika digunakan dalam small scale, dia menjawab persoalan-persoalan di tingkat lokal. Ketahanan pangan itu terjadi di tingkat lokal. Sekarang kita aneh. Kenapa? Karena ada pulau-pulau kecil. Kita hidup di daerah pesisir, kekurangan pangan. Kenapa? Karena pola makannya sudah sedemikian rupa. Berubah di dalam 1-2 generasi saja. Orang tua kita, kakek kita, kakek nenek kita mungkin berbeda pola konsumsinya dengan kita sekarang. Dan itu dampaknya kemudian terhadap tadi. Karena kita sudah begitu terbiasa dengan pola konsumsi yang berbasis pada industri ini, sudah tidak kenal lagi pola konsumsi yang berbasis pada tradisi. Akibatnya apa? Ketergantungan pada produk yang sifatnya global ini jauh lebih besar. Jadi lucu kadang-kadang kita pergi ke daerah pesisir, begitu masuk di hotel tempat apa dan segala macam. Justru kita lihat produk-produk urban yang tidak ada hubungan. Dan orang situ bisa mengeluh ada ancaman ketahanan pangan. Ini kan luar biasa. Di negeri yang mestinya tidak punya persoalan pangan, soal-soal ini kemudian muncul. Kenapa? Karena kebudayaannya sudah berubah. Dan di sini masuk ke poin yang saya kira sangat penting. Soal pola konsumsi. Ini mungkin bagian kita tidak menganggapnya sebagai soal. Tetapi sebenarnya ini justru yang sangat mendasar. Jadi pola makan yang berubah itu adalah perubahan kebudayaan. Saat ini di dunia, bukan hanya kita. Kita ini hanya hidup dari kurang dari 12 spesies saja. Pangan global kita ini. Di Indonesia ini kalau misalnya berbicara tentang karbohidrat, sumber karbohidratnya bahkan sudah menyusut tinggal 4. beras, gandum, jagung, sedikit ubi. Ini yang dua terakhir ini, jagung sama ubi ini cukup jarang. Jadi praktis sekarang beras dan gandum. Tahun 1950-an mungkin ada sebagian yang bisa bersaksi di sini. Beras itu penting. Tapi di banyak daerah, terutama di kawasan timur itu, dia bukan makanan utama. Masih ada banyak pilihan sagu, kemudian jagung, kemudian ubi, singkong, dan seterusnya. Kemudian pada tahun 70-an, 80-an, dia menjadi makanan utama. Semua orang makan beras. Konsumsi beras per kapitanya meningkat drastis. Saat ini, konsumsi beras per kapita sudah kalah dengan konsumsi gandum per kapita. Karena banyak orang makan mie. Dan konsumsi gandum per kapita kita begitu tinggi, sudah meningkat tajam, sementara ironinya kita nggak tanam gandum. Jadi kalau mau tanya kebiasaan dari mana ini? Kepola konsumsi gandum ini dalam jumlah yang begitu besar. Dan ini saya kira pandai dari perubahan budaya konsumsi pangan kita secara sangat-sangat mendasar. Dan kalau misalnya sekarang kita perhatikan, yang kita bisa pelajari dari masyarakat predisi adalah keaneka ragaman pangan yang sebenarnya luar biasa di dalam masyarakat kita. Hanya saja sekarang kita sudah kehilangan atau lepas aksesnya, pengetahuannya sudah nggak ada. Cara mengelola ikan yang ditangkap itu kan begitu banyak sebetulnya. Dari satu tempat ke tempat yang lain sangat bervariasi. Cara pemanfaatan sumber daya laut misalnya mangrove. Isinya kan banyak sekali. Itu kan seperti supermarket sebetulnya mangrove. Kalau mau dilihat, supermarket tradisi. Orang tradisional dia tahu bagaimana mengelola mangrove ini. Jadi arahnya, caranya saya kira kita sudah punya gambaran. Nah ini terakhir yang saya kira sering jadi tantangan kita. Kalau sudah berbicara tentang tadi, perekonomian yang berbasis pada tradisi, pada pengetahuan tradisional, kemudian sifatnya berskala kecil, terdesentralisasi, dan seterusnya. Biasanya orang kemudian bertanya, ini skala ekonominya bagaimana? Apakah dia bisa menjawab persoalan-persoalan yang sifatnya nasional, apalagi global? Sering ditantang seperti itu. Sehingga kalau kita perhatikan di dalam program pembangunan misalnya, soal seperti penguatan pengetahuan tradisional untuk pembangunan ini kurang atau belum mendapat perhatian cukup. Itu kenyataan kita sekarang. Mengapa? Karena biasanya di lihat, ya oke lah untuk satu dua komunitas mungkin itu bisa, tapi untuk skala nasional, apakah dia bisa menjawab? Nah di sini saya justru ingin masuk kepada poin inti, itu ya tadi, bahwa solusinya adalah berpijak pada tradisi dengan bantuan sains dan teknologi modern membentuk satu kebudayaan baru. Jadi kebudayaan barunya berakar pada tradisi, semua hal-hal baik kita pelajari, kita dokumentasi, kita internalisasi nilainya dan seterusnya, dikombinasi dengan pengetahuan modern kita sekarang, sains dan teknologi, bisa menjadi sesuatu yang baru. Itu menurut saya adalah solusinya. Dan kalau kita perhatikan, misalnya ada riset dari Universitas Mula Watman di Kalimantan, teman-teman di sana menghitung, misalnya mangrove, yang kita ini sebetulnya adalah hutan mangrove terbesar di dunia. Ada banyak sekali Kabupaten Kota di Maluku, di Papua, itu sumber daya mangrove-nya luar biasa. Hasil riset dari teman-teman di Mula Watman itu mengatakan yield atau hasil pengelolaan dengan cara-cara tradisional dari setiap hektar mangrove itu per tahun bisa sampai 15-20 ribu USD. Jadi kalau bicara tentang skala ekonominya, ada, jelas. Sudah proven, ada riset mengenai itu. Sudah ada teman-teman yang melakukan pengelolaan itu, walaupun jumlahnya masih sporadis di sana sini. Dan itu adalah saya kira cara kita untuk kemudian membantah anggapan bahwa kalau misalnya memperkuat lagi budaya tradisional, penangkapan secara tradisional, segala macam sistem yang ada itu, membantah anggapan bahwa itu semua tidak ekonomis. Saya kira keliru. Saya kira keliru cara berpikir seperti itu. Dan saya kira mungkin KMTI kita juga siap saja kalau misalnya mau bikin satu ini bersama gitu ya, fokasi bersama mengenai ini, untuk secara serius menghitung saja, berdasarkan pengalaman-pengalaman teman-teman yang ada di lapangan. Jadi kita nggak bicara abstrak mengenai nilai-nilai, kita bicara saja. Merekam apa yang sudah dilakukan, terus memperlihatkan bagaimana dia sebenarnya berkontribusi secara cukup signifikan. Dan ini mungkin adalah tantangan kita yang paling besar. Bagaimana caranya mempertemukan berbagai macam praktek yang tersebar di dalam komunitas pesisisi kita di seluruh Indonesia ini, di dalam satu platform. Karena itu yang saya kira akan membantu memperlihatkan skalanya, akan membantu memperlihatkan urgensi yang tadi, membantu memperlihatkan bahwa inilah caranya, proven, terbukti, jalan gitu ya. Bukan sesuatu yang cuma didarasikan gitu ya, diwacanakan, tapi memang betul-betul berjalan. Dan ini mungkin bukan pekerjaan ya, mudah ya, karena memperuntukkan saya kira pendekatan dari, berbagai pendekatan sekaligus gitu ya. Saya kira ya teman-teman layan nggak mungkin kalau disuruh mendokumentasi satu-satu gitu ya, kemudian membuat studi kajian, udahlah itu ada yang harusnya bisa melakukan itu gitu ya. Nggak mungkin juga kalau misalnya kita semua terus menghitung potensi ekonomi dan seterusnya, ya kita mesti melibatkan orang-orang yang ada. Dampak dari semua praktek ini, kemudian terhadap kelestarian, laut, dan segala macam, juga ada teman-teman yang bisa men-studi itu. Tapi basisnya untuk melakukan semua ini, tidak lain adalah komunitas pesisir itu sendiri gitu ya. Jadi bukan satu inisiatif yang diinjeksi dari luar gitu ya, tapi dia tumbuh secara organik bersama-sama dari bawah. Kalau itu jalan yang mau ditempuh, kami siap untuk kerjasama dengan kawan-kawan KNPI, tentu nanti bisa melibatkan perguruan tinggi macam-macam lah gitu ya, yang mau berkolaborasi untuk mengadvokasi ini. Dan mumpung ya, sekarang beberapa waktu lalu soal kedaulatan pangan tiba-tiba muncul ya, dan saya kira KNPI masuk di dalam advokasi kedaulatan pangan ini sejak lama gitu ya. Dan kalau kolaborasi seperti ini bisa kita bangun ya, sama-sama. Saya kira apa yang dicita-citakan ya, melakukan transformasi budaya maritim sehingga dia betul-betul berkontribusi terhadap pembangunan nasional juga bisa dicapai. Saya kira itu sebagai pengantar diskusi kita, mohon maaf kalau tadi ada yang kurang berkenan. Saya juga selalu kalau sudah berurusan dengan teman-teman yang gerak di bawah ini, ada resiko menggarami laut itu tadi gitu ya. Barangnya sudah jelas, dijelas-jelas sekali lagi. Tapi ya okelah, ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kita semua, dan berharap setelah ini juga kita bisa diskusi lebih jauh. Demikian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hilmar. Teman-teman sekalian, kita sudah mendengarkan paparan dari Pak Hilmar yang bukan saja merumuskan apa yang sudah lama direnunginya, bahkan tawaran postulat sudah disampaikan oleh beliau tadi, bahkan hal yang hampir praktis ditawarkan pada kita. Artinya praktis yang begitu dekat bisa terang-menerang oleh kita. Bahkan tawaran kerjasama untuk melihat bagaimana kita ke depan, atau bagaimana kita bekerjasama ke depan. Paling tidak tadi yang beberapa kali beliau garis bawahi adalah bagaimana dalam kondisi hari ini kita tidak lagi bicara soal transformasi, tidak sekedar bicara transformasi pada soal bagaimana menaikkan pendapatan. Tapi lebih kita sadari dulu bahwa ini sudah urusan dengan keselamatan. Keselamatan laut adalah keselamatan kita. Terus beliau juga yang juga harus bawahi bahwa apa yang harus kita hadapi hari ini, kita lakukan hari ini, selain melihat kembali, bahkan meyakini kembali menurut saya, praktek-praktek tradisional, yang bukan tentunya dibayangkan kita mengglorifikasi masa lalu misalnya gitu, tapi paling tidak nilai-nilai itu masih kita yakini sebagai satu cara yang paling efektif, yang paling, bukan paling efektif ya, paling bisa membayangkan adanya harmonisasi gitu, adanya keseimbangan antara kita, manusia, dan alam, laut. Dan tentu juga tadi beliau bilang soal kerjasama, yang itu pun sangat dekat dengan teman-teman, dengan teman-teman layan terutama, teman-teman masyarakat pesisir, bagaimana kerjasama itu bisa dipantulkan dari kompleksitas pembagian kerja di sebuah kapal. Itu luar biasa. Bagaimana anak koda yang mengurus pendapatan, sampai anak koda yang mengurus kapal, sampai awaknya, sampai siapa yang menaikkan layar, dan seterusnya. Saya kira itu terjadi begitu sangat sistematis, tapi kemudian kayak kita melihat itu mengalir gitu ya, artinya gitu ya. Mengalir tanpa ada, kayak ada apa yang selain itu, hanya satu tindakan instruksi itu, tapi itu udah bekerja secara otomatik gitu. Dan itu saya kira bisa menjadi pantulan yang luar biasa, untuk kita melihat bagaimana masyarakat pesisir sejatinya bekerja sama. Nah, pengetahuan yang kemudian, beliau juga sempat singgung itu di 2014 saya baru ingat, pengetahuan dan organisasi itu yang kemudian bisa menjadi bahan diskusi kita ya, untuk mengalami diskusi kita, yang kemudian menurut saya bagaimana teman-teman peserta diskusi di pagi hari yang cerah ini, memantulkan pengalamannya, dan bagaimana melihat pengetahuan yang sejatinya itu menjadi penting, untuk kita bisa hidup ya sebagai manusia pesisir, yang bukan saja sekali lagi sejastra secara ekonomi, tapi juga secara sosial dan secara politik dan lain sebagainya gitu ya. dan bagaimana ironi-ironi yang kita hadapi hari ini juga bisa terjawab dengan dua hal yang ditawarkan tadi oleh Bang Hilmar. Saya kira saya langsung saja membuka itu, karena saya juga nggak mau menggarami laut, karena terlalu banyak bicara. Saya yakin teman-teman punya pantulan atas apa yang tadi ditawarkan oleh Pak Hilmar Farid. Silahkan saya buka dua atau tiga pertanyaan atau komentar atau pantulan. Silahkan. Tadi Panitia atau MC sudah memberikan... Mas Bang Bang. Silahkan ya, saya kurang nggak melihat ini. Oh, sebentar. dengan tunjuk tangan atau langsung membuka mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini Pak Azwar. Silahkan Pak Azwar. Silahkan Pak Azwar. Aceh, Aceh. Pak Azwar dari Aceh. Ini dari Aceh. Terima kasih Mas Bambang atas waktunya. Penghormatan saya buat Pak Hilmar, selaku Dirjen, Ketum, Bang Dhani, dan juga tangkauan pengurus KNTI ada Mas David, Mas Rois. Ya, kita sangat setuju ya dengan bagaimana kembali kita membudayakan kembali tradisional di tingkat bawah ya di nelayan kita. Tetapi terkadang kita melihat langsung di lapangan di nelayan kita, hal-hal kebudayaan ataupun tradisional ataupun hal-hal yang kearifan lokal itu masih berlaku di nelayan tradisional kita. dan nelayan yang tradisional ini paling mudah dalam kita memberikan edukasi ataupun apa namanya pemaparan-pemaparan masukan-masukan tentang menjaga alam ini. Karena ya jelas apabila kita menjaga alam, alam akan menjaga kita. Tapi apabila kita merusak alam, otomatis kita sendiri akan menerima dakpa tersebut. Tapi yang terjadi permasalahan hari ini di nelayan kita, bahwa budaya-budaya sosial ini sedikit demi sedikit tergurus, lebih kepada melihat dalam diri kita sendiri itu ada sifat ketamakannya Pak. Ketamak itu yang kadang-kadang sulit kita menghilangkan. Yang ketamak ini terkadang tertanam pada diri orang-orang yang punya kekuatan finansial yang luar biasa. Kita memberi contoh begini Pak Hilmar, kita di Aceh ini ada yang namanya lembaga panglima laut yang mengurus tentang adat, tentang cara menangkap ikan, cara menjaga laut, cara apa namanya sosial kita sesama nelayan dan juga hubungan kita dengan alam dan dengan manusia itu sendiri. Tetapi di mana di saat kita menerapkan kearifan lokal dalam menjaga apa namanya budaya yang ada di pesisir dan juga menjaga kelestarian ekosistem yang ada di laut itu. Tetapi yang membuat kita kadang-kadang agak sedikit naik darah kita itu adalah para pengusahanya. Umpamanya kita melarang nelayan tradisional kita untuk menangkap beberapa spesies yang dilindungi oleh pemerintah. Melarang nelayan kita yang tradisional ini adalah untuk memakai alat tangkap yang merusak lingkungan. Mereka harus memakai alat tangkap yang selektif. Tetapi di lain segi para pengusaha ini adalah memakai alat tangkap yang merusak lingkungan. Sehingga timbul pemikiran-pemikiran dari nelayan tradisional kita yang kadang-kadang mereka menjalankan hal sosial, kebudayaan yang telah berjalan begitu lama dari 20 tahun, 30 tahun yang lalu itu masih mereka pegang. Itu akan hilang sendiri karena sikap dan perbuatan orang-orang yang mempunyai finansial lebih kuat ini. Ini yang menjadi permasalahan kita hari ini. Kita lihat sekarang, bisa dibilang kalau nelayan tradisional itu dari tahun 2000 sampai 2014, 2015 itu mereka masih menangkap ikan di sekitar 7 mil dari pantai. Tapi hari ini mereka harus menangkap ikan sampai ke 20 mil. Jadi budaya penangkapan ikan yang terkadang itu mereka melakukan konservasi sendiri dengan kondisi alam, itu tidak lagi terjadi sekarang. Kalau di Aceh itu ada dua musim, ada musim barat, ada musim timur. Kalau di musim timur itu nelayan menangkap ikan 6 bulan itu secara lebih tradisional. tidak memakai alat tangkap yang merusak lingkungan, tidak memakai alat tangkap yang bisa menghilangkan jenis-jenis ikan tertentu yang kecil-kecil itu. Tetapi di beberapa tahun ini dengan kondisi laut yang begitu berkurang ikan-ikan ataupun sumber dayanya yang di dekat pesisir, sehingga budaya-budaya ini sudah hilang. Kalau kami di Aceh itu Pak Hilmar, itu kami ada membuat aturan, ada wilayah penangkapan nelayan pakai pancing, ada wilayah penangkapan pakai jaring. Jadi wilayah yang memakai pancing ini, nelayan yang pakai jaring ini tidak boleh dia masuk dalam wilayah tersebut. Begitu budaya yang kita atur. Tetapi karena penempatan alat tangkap oleh para kapal-kapal besar ini di 20 mil, mereka menangkap ikan dengan memakai rumpon besar-besar itu sehingga ikan tidak lagi datang ke wilayah-wilayah penangkapan ikan nelayan tersebut. Sehingga sedikit demi sedikit hilang kebudayaan-kebudayaan ini hilang. Kalau di tahun 2000 itu, kalau bapak saya masih melaut, itu Pak Hilmar, itu sekali pulang bapak itu membawa ikan itu masih di jaring, itu satu kampung itu masyarakat tidak perlu beli ikan. Dan bapak saya itu memberikan semua itu ikan kepada nelayan siapa yang perlu selama untuk kebutuhan makan. Tapi hal itu tidak ada lagi sekarang. Sekarang sudah tergerus. Kenapa? Karena hasil tangkapannya yang sudah sedikit dan juga kebutuhan yang berat. Kebutuhan kehidupan kita sehari-hari ini yang begitu berat untuk ditanggung oleh masyarakat kita. Kemudian kita juga melihat di sisi pengajaran di anak-anak sekarang di SD, SMP, pengetahuan tentang sosial budaya kelautan, tentang bagaimana cara menjaga ekosistem laut, menjaga. Sampai sekarang anak-anak kita itu yang SMP, SMA itu nama ikan pun dia mereka tidak tahu. Ini yang perlu juga dalam hal pendidikan kepada anak-anak kita bagaimana mereka menjaga alam di wilayah mereka sendiri. Itu yang merupakan adalah sumber kehidupan mereka itu sendiri. Kemudian satu lagi yang kadang-kadang terjanggal juga kita buat teman-teman akademisi yang melakukan riset. Ini terkadang mereka selalu melakukan riset-riset alat tangkap yang modern. Terkadang alat tangkap yang modern itu bisa berdampak kepada overfishing, juga bisa berdampak kepada rusaknya ekosistem. Tetapi riset bagaimana mengembalikan kondisi alam dari awal yang telah hancur ini yang tidak ada. Ada tapi tidak ada masa pembaharuan, pembangunan, perbaikan ini tidak ada. Hanya sebagai riset wilayah ini terumbu karang yang rusak tapi tidak ada solusi, tidak ada masukan, tidak ada program bagaimana terumbu karang yang sudah rusak ini. Jadi pohon yang ada di posisir itu ini bagaimana kita mengembalikan kembali supaya menjadi salah satu benteng ataupun tempat ikan-ikan nelayan ini untuk bertelur dan untuk mengamankan diri dari kejaran-kejaran hal-hal yang tidak diinginkan. Ini yang hilang. Kalau budaya, kalau karifan lokar kadang-kadang masih berjalan. Masih berjalan di wilayah posisir itu masih ada. Masih banyak sekali. Tetapi kebudayaan ini hilang oleh beberapa pihak yang ketamakan yang terlalu kuat. Mencari kekayaan, mencari pendapatan yang luar biasa yang kadang-kadang tidak berdampak kepada nelayan-nelayan tradisional ataupun majarkati yang di bawah. Mungkin ini pandangan saya. Mudah-mudahan ke depan pihak Kementerian Kebudayaan dapatlah memberikan edukasi yang terbaik kuat nelayan kita bagaimana memperbaiki alam ini kembali. Karena saya teringat salah seorang dulu di FAU itu, Pak John Kurin itu, beliau mengatakan kepada kami selaku modifoto masyarakat di kanan Aceh, kalau darat itu bisa direkayasa, tapi laut tidak bisa direkayasa. Maka laut ini harus kita jaga bersama. Apabila tidak kita jaga laut ini, laut akan rusak, dampaknya akan kembali kepada kita. Mungkin itu. Mas Bambang, terima kasih atas waktunya. Terima kasih, Pak Azharan. Luar biasa ini. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini ada Pak Deddy Aduri. Bisa langsung, Pak Deddy Aduri. Ini di kolom chat. Saya bacakan atau bisa langsung? Mana Pak Deddy Aduri ini? Oke, saya bacakan aja deh. Oh, Pak Deddy? Oh, mungkin lagi ini. Oke, saya bacakan ya. Pak Deddy Aduri bertanya, kecenderungan pembangunan di Indonesia masih tampak didominasi oleh program-program high tech dan high investasi seperti halnya tol laut, fokusnya ke pembangunan pelabuhan besar, modern, dan kapal-kapal yang berasosiasi dengannya. Piece of piece pelayaran rakyat tradisional. yang pada akhirnya semakin meningkatkan ketergantungan kita pada pihak luar dan menambah marginalnya posisi tradisi dan pemangku tradisi sebagai tokoh yang ada di dalam sistem pemerintahan. Apa sebenarnya... Sebentar nih, saya kok keputus nih. Apa... Sebenarnya tantangan yang dihadapi untuk mendorong pengambilan keputusan di level lebih tinggi untuk menggeser perspektif dan praktik pembangunan ke arah yang setidaknya lebih ramah tradisi. Nah ini masih se... Ini ya... Sejalan tadi dengan apa yang... Empat hal yang tadi yang Pak Azwar Anas sampaikan ya. Sampai tadi Pak Anas juga bicara bagaimana pendapat... Apa namanya itu? Pendidikan. Pendidikan untuk dini, sejak dini itu bisa mengenal laut dan biotanya dan seterusnya gitu. Hingga kecintaannya muncul sejak dini. Ada lagi sebelum saya... Oke kalau tidak ada masih mungkin merenung-renung. Silahkan saya... Persilahkan Bu itu. Pak Membeng. Siapa? Di chat ada Ino itu. Ino dari Kaltim ya. Ino... Oh iya saya baca. Oh iya ini sebenarnya. Oke. Saya... Oke saya... Ino bisa saya bacakan juga ya. Ino dari Kaltim. Izin bertanya. Karena ini menyangkut kehidupan mendatang. Perlu adanya kesadaran para nelayan untuk menjaga ekosistem laut. Dengan terus menerapkan cara tangkap tradisional yang tidak merusak ekosistem laut. Perlu juga adanya geberakan menjaga ekosistem laut. Dengan rutin menanam terumbu karang dan membersihkan laut. Apakah pemerintahan punya wadah untuk para nelayan bisa melakukan penanaman terumbu karang. Dengan bantuan bibit atau semacamnya. Nah ini saya nggak tahu nanti Pak Hilmar juga yang menjawab. Atau bisa juga teman-teman yang lain ya yang punya informasi soal ini. Oke tiga hal itu. Semoga tidak terlalu banyak Pak Hilmar. Oke. Oke silahkan Pak. Ya. Pertama terima kasih ya. Bang Azwarni. Aceh ya. Cuman ini menarik ya. Di Biren. Di kampungnya Bang Azwarni sama Langani. Nelayan turun malah ketemu sabu ya baru-baru ini. Ada berapa kilogram sabu yang nganyut di laut itu. Ini gimana nih. Laut itu isinya udah macam-macamnya. Jadi udah kita sibuk ngomong soal petani. Orang lain menggunakannya untuk kepentingan yang sangat-sangat. Oke. Saya senang sekali ya komentarnya tadi penting gitu. Karena gini. Saya yang saya bicarakan soal kebudayaan. Itu kan memang adalah potret ya dari dokumentasi yang kita miliki. Tetapi mesti kita sadari bahwa ini sudah bergeser. Tolong-tolong Bapak Palumanya Bapak. Bahwa ini sudah bergeser gitu ya. Sudah ada banyak perubahan yang terjadi secara cukup signifikan gitu ya. Dan tadi gitu ya. Budaya untuk membagi panen gitu kemudian kepada masyarakat hilang ya. Karena panennya berkurang. Dan tekanan ekonomi juga tidak seperti dulu gitu ya. Jadi sekarang kebutuhan duit cash, bayar kredit lah inilah itu dan segala macam. Itu memang mengubah pola kita hidup gitu. Dan yang pasti memaksa kemudian kita ini untuk eskalasi. Kita terus meningkat. Perbaiki teknologi. Cari modal lebih banyak gitu ya. Dan kemudian kompetisi juga kan diantara. Jadi semua gotong royong dan segala macam itu seperti jadi bagian dari sejarah gitu ya. Karena orang sekarang ini untuk bisa bertahan dia mau tidak mau ya masuk dalam logika yang sama seperti industri besar. Ya dengan kata lain sistem tradisional yang kita bicara tadi sebenarnya tidak lagi bisa menghidupi. Nah tantangannya ya di sini justru kan gitu ya. Karena kalau misalnya dia mudah ya tentulah orang udah milih dari dulu kan. Jadi kita nggak perlu diskusi banyak-banyak. Tapi tantangannya sekarang kan bagaimana caranya. Dan tadi kata kunci yang saya kira penting adalah revitalisasi. Kita menghidupkan kembali ya. Dan tidak mungkin kita kembali ke masa lalu, nggak mungkin. Karena perubahan-perubahan yang terjadi begitu serius. Tapi menghidupkan kembali sistem yang ada ini. Sains dan teknologi mau tidak mau itu pasti masuk dalam kalkulasi kita. Prediksi tentang perubahan yang terjadi sekarang ini gitu. Sistem angin musim. Berubah sudah gitu ya. Kita nggak bisa lagi pakai patokan-patokan lama gitu ya. Untuk mengukur ya membuat kalender kapan turun ke laut dan segala macam itu. Perubahan-perubahan yang terjadi sudah begitu signifikan. Masyarakat tradisi terbiasa untuk menghadapi gejolak ya. Tetapi perubahan yang sifatnya sangat mendasar seperti ini. Memang mau nggak mau ya informasi itu harus kita dapatkan dari orang sains. Dia yang sekarang bisa tahu ya perubahan karakteristik yang terjadi pada laut dan segala macam. Kita yang mengalaminya. Kita mengalaminya jadi gini. Kita yang mengalami gejalanya, simptomnya. Tapi penjelasan mengenai kenapa itu terjadi ya ada sekarang ini pada pihak yang menguasai sains, teknologi dan seterusnya. Jadi kolaborasi diantaranya sangat diperlukan. Dan saya setuju sekali tadi dibilang gitu ya. Bahwa penelit ini kalau turun ya sibuk aja dia mendata apa yang dia pikir penting. Nah ini justru yang harusnya menjadi pergerakan kita lah gitu ya. Bahwa itu datang dari masyarakatnya sendiri kan. Bukan karena ada orang pintar di kampus bilang bahwa inilah yang paling penting bagi kalian gitu ya. Tapi karena memang ada keperluan gitu. Apa sih kita harus mengenali sekarang ini? Apa dampak dari perubahan iklim ini? Sekarang ini mencair ya namanya es di kutub sana gitu ya. Stalinasinya pasti akan terpengaruh. Ikan lari gitu ya. Migrasi terjadi dalam jumlah yang besar. Kita merasakan dampaknya, gejalanya. Tapi kita nggak ngerti kenapa dia terjadi. Nah untuk memprediksi apa yang terjadi 10, 20, 30, 50 tahun dari sekarang itu apa saja gitu ya. Mau tidak mau. Kalau menurut saya kita mesti diskusi sama orang-orang yang ngerti bagian itu. Tapi semangatnya adalah untuk memastikan pendekatan yang lestari ini bisa berjalan. Jadi bukan cuma sekedar itu tadi ya. Konferensi-konferensi, ada perubahan iklim dan seterusnya. Tapi gimana itu kemudian kita bisa mengantisipasi menjawab persoalan itu? Kita tahu bahwa solusinya adalah perikanan yang lebih lestari, pengelolaan sumber daya laut yang lebih berkelanjutan dan seterusnya. Tapi problem kita kan bagaimana caranya? Dan ini menyangkut kebiasaan hidup yang tadi ya. Sudah berubah gitu. Terpustus juga nih. Terutama sosial budaya ekonomi ini seperti jadi bidang yang terpisah-pisah. Padahal kalau misalnya masyarakat tradisi dia satu. Ritual itu nyambung dengan ekonominya. Hubungan sosial itu bukan sesuatu yang diciptakan cuma buat apa namanya. Enggak gitu. Dia punya nilai semuanya. Nah nilai itu mengatur tapanan secara keseluruhan. Ini sekarang pelan-pelan di terlepas-lepas gitu. Karena masuknya kehidupan ekonomi modern dan seterusnya. Kita nggak bisa menghindar dari proses ini. Masuknya teknologi juga tadi bisa kita tolak dan bukan itu yang kita inginkan. Tapi bagaimana sekarang caranya kita bisa mengendalikan entah perkembangan teknologi, entah perkembangan ekonomi sehingga dia tetap bisa menjawab apa yang kita perlukan. Itu titik tolaknya. Titik tolaknya adalah kepentingannya si masyarakat ini. Dan ya saya setuju ya bahwa tadi ya pendidikan jadi penting gitu ya. Kita perlu lagi mengajarkan semua informasi pengetahuan gitu ya. Anak-anak perlu lebih sering juga turun ke mengenal laut dan seterusnya. Dan tadi ada pertanyaan juga di chat box ini. Bisa nggak sih ada program misalnya untuk mahasiswa gitu ya. Mereka bisa turun. Kalau saya sih sangat ingin ya. Kita sekarang ini lagi jalan nih program dengan mahasiswa. MSIB namanya. Magang studi independen bersertifikat. Jadi 6 bulan mereka akan ada di lapangan gitu. Mengenal macam-macam. Nah kita bikin programnya untuk kedaulatan pangan. Di NTT sama di. NTT sama Papua. NTT sama Maluku sorry. NTT sama Maluku gitu. Kalau KNTI kedepan mau juga mempraktekan itu. Turunkan mahasiswa agar mereka bisa belajar. Siap. Ayo kita jalankan lah ya. Biar diskusi kita ini juga ada. Kelanjutannya lah ya. Nggak berhenti di sini gitu. Ini Pak Ketum. Kita duduk bareng lah gitu ya untuk mendiskusikan ini. Tapi arahnya begitu. Karena harus ada produksi pengetahuan bersama. Nah ini yang juga bisa menjawab pertanyaannya Kang Deddy gitu ya. Kang Deddy sebenarnya udah tahu jawabannya gitu. Cuman dia pengen saya ngomong di forum ini gitu lah ya. Jadi tantangannya bagi kebijakan apa? Ya menurut saya karena narasi yang berceritakan bahwa yang namanya kegiatan ekonomi dan kehidupan sosial budaya yang berbasis pada tradisi adalah solusi bagi masa depan masih kurang kuat. Itu aja ya. Kebijakan-kebijakan selalu misalnya arahnya gitu bagaimana caranya mempercepat pertumbuhan ekonomi. Jadi yang bisa mendatangkan uang dengan cepat itulah yang kemudian dipilih gitu. Nah saya bukan dalam posisi bilang bahwa ini lebih penting dan seterusnya gitu. Tapi adalah si gerakan sosial ini yang pada intinya kita bicara tentang kekuatan realistis aja. Kalau mau ini menjadi kebijakan nasional dia harus datang dengan kekuatan. ide itu harus ditunjang oleh kekuatan. Kalau enggak dia ya menjadi wacana aja. Tapi kalau dia ditunjang oleh kekuatan, kekuatannya juga bukan soal mobilisasi orang dalam jumlah banyak saja gitu ya. Tetapi memang ada terlembaga dia, terorganisasi dia, memang punya solusi advokasi yang jelas gitu. Kalau kita bilang sekarang untuk masyarakat pesisir gitu ya, ini harusnya bisa menjawab problem misalnya dengan pengelolaan mangrove saja. Banyak sekali yang bisa selesai. Saya sedih kalau lihat di Papua Barat terutama ya. Dia mangrove terbesar di Indonesia gitu ya. Tapi pada saat bersamaan disitulah kita menemukan kabupaten kota termiskin di Indonesia. Bagaimana mungkin. Resursusnya ada, pengetahuan lokalnya ada. Apa yang kurang? Menurut saya yang belum ada adalah organisasinya gitu untuk memastikan bahwa semua pengetahuan dimiliki benar-benar jadi kekuatan. Jadi kalau buat saya KNTI, dia nggak bisa berdiri sendiri. Dia nggak bisa misalnya sekarang ini oke lah kita urus lah hak-hak nelayan tradisi nggak cukup lagi. Kalau dulu mungkin kita menjadikan itu basis untuk itu ya, memperjuangkan hak-hak dan segala macam pentingnya. Tapi kalau sekarang perspektifnya sudah harus melihat dirinya sebagai bagian dari solusi terhadap masalah yang lebih besar. Mohon maaf, jadi tugasnya nambah nih Bung Nani ya. Nggak cukup gitu. Hanya kita bicara wah haknya begini dan segala macam. Itu betul. Untuk advokasi mungkin divisi itu perlu ada. Tapi yang sekarang juga melihat ke depan, gimana agar caranya ini bisa merevitalisasi praktek-praktek, jika pola kehidupan yang berbasis tradisi dikombinasi dengan sains dan teknologi, menjadi solusi yang lebih untuk persoalan-persoalan yang lebih besar gitu. Nah saya kira kalau pemikiran itu sudah ada lah ya di kawan-kawan. Sekarang kan mungkin tantangan yang lebih besar adalah gimana caranya ya, mengkonsolidasi praktek-praktek baik yang ada di mana-mana nih gitu. Sehingga dia bisa menjadi bagian dari platform yang lebih besar gitu ya. Dan jelas ya KNTI saya kira nggak mungkin bekerja sendirian nih. Ya ini harus lintas disiplin gitu ya. Kita ketemu dengan teman-teman ekonomi yang bisa menghitung itu dengan lebih tepat. dengan para climate scientist, para ahli-ahli soal iklim dan segala macam, bisa memprediksi 20-30 tahun lagi gimana nasib laut kita, yang orang-orang yang ahli biologi, kelautan dan seterusnya, ya para scientist ini bisa membantu kita memetakannya. Tentu kalau dari kebudayaan, saya dengan senang hati ya terlibat dalam proses ini mendokumentasi sumber daya yang kita miliki ini cultural resources kita ya, sumber daya kultural kita ya untuk mengangkat tuh sebenarnya ada di mana gitu ya. Dan boleh saya bilang tidak ada jawaban mudah. Nggak ada solusi yang kemudian wah ini terus kemudian langsung jalan. Ini akan makan tenaga, pikiran, waktu, emosi juga gitu ya. Karena kadang-kadang ngeliat kok jalan nggak nyampe-nyampe gitu ya. Lelah dia dan perlu selalu disegarkan gitu ya. Jadi ini saya kira arahnya gitu ya. Dan untuk pokok saya yang penting sebetulnya sekarang juga melihat berbagai inisiatif gitu ya. Tadi pertanyaan dari Ino ya. Apakah ada kegiatan-kegiatan seperti itu? Mungkin berikut perlu undang teman dari KLHK ya. Mereka saya kira juga punya informasi ya mengenai apa yang sekarang sudah dilakukan ya. untuk kelestarian lingkungan dan seterusnya gitu ya. Itu perlu banyak-banyak lah ya pertemuan dengan berbagai macam unsur gitu. Sehingga kita bisa melihat gitu ya kemungkinan atau kolaborasi, kemungkinan atau kolaborasi di masa mendatang gitu. Dan ya kalau saya pokoknya senang lah jadi bagian dari pergerakan ini gitu ya. Tentunya dengan perkenan kawan-kawan semua. Terima kasih yang membuat kita ini semakin ini ya. Bukan hanya semakin semangat ya. Tapi paling tidak kita mulai pelan-pelan merasa kebersamaannya semakin kuat gitu ya. Oh saya lanjut saja ini ada langsung yang mengangkat tangan. Pak Fawas Muhammad. Silahkan Pak. Huaranya atau dengan jelas Pak? Ya, jelas. Baik. Terima kasih kesempatannya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Hilmar. Saya dari Satuan Pelajar, Pemuda dan Mahasiswa Pesies Indonesia. Badan Seni Otonom dari KNPI Pak. Yang menampung para pemuda serta mahasiswa yang memang tidak hanya anak pesisir sebenarnya. Tapi kayak saya ini orang gulung sebenarnya. Tapi kebetulan kuliah SDS 2 di bidang kelautan. Jadi punya kecenderungan yang tinggi juga ya. Terhadap isu dan topik mengenai kelautan perikanan. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan Pak. Satu pertanyaan dan mungkin satunya berupa ajakan begitu ya. Jadi terkait pertanyaan. Sebenarnya karena saya bukan dari bidang pendidikan ya mungkin saya penasaran gitu. Sudahkah budaya kelautan dan perikanan gitu. Atau mungkin budaya maritim gitu. Masuk di kurikulum sebagai muatan lokal gitu. Di beberapa daerah yang memang membutuhkan itu ya. Seperti pesisir atau sekitarnya gitu. Karena saya sendiri sebagai pemuda begitu ya. Rasa-rasanya kalau saya tidak kuliah di kelautan. Itu memang kesadaran saya mengenai laut termasuk budayanya itu sangat imi. Jadi saya sangat beruntung bisa kuliah di kelautan. Sehingga mendapatkan banyak sekali masukan begitu ya. Keselamatan kuliah mengenai potensi dan juga tantangan di bidang kelautannya. Nah, apakah itu sudah menjadi sebuah kurikulum itu sendiri ya. Mungkin khususnya untuk setelah-setelah yang ada di pesisir. Atau untuk masyarakat pesisir. Sehingga anak-anak mudanya juga nanti tetap bisa tersambung gitu. Dengan genealogi budaya mereka. Nah yang kedua, kami dari KPMP ini sedang dalam proses pembangunan pustakaan. Sekaligus rumah baca di kampung-kampung nelayan. Yang saat ini inisiasinya dilakukan di Lombok ya. Nah, tapi ada kendala tentu saja masalah biaya ya. Karena kami para pemuda yang kami punya baru ide dan semangat begitu ya. Belum punya cuan gitu. Jadi, kira-kira jika kami ingin nantinya mengajukan untuk kolaborasi dengan genealogi budayaan terkait perwujudan program tersebut, seperti apa begitu. Karena sejauh ini kami sudah coba membuka penggalangan dana. Tapi karena mungkin bentuk penggalangan dananya atau programnya bersifat non-faktis ya. Kami berfokus pada perkembangan literasi mahasiswa masyarakat. Tindu ke Pemuda di sekitar melayan. Tadi ya, menyediakan ruang baca dan pustakaan. Jadi, minat untuk donasinya masih minim tapi sejauh ini. Tidak seperti mungkin protokol program lain yang lebih praktis. Nah, mungkin kalau misalkan ada kesempatan untuk kami bisa berkolaborasi, kami akan sangat senang sekali, Pak, untuk mewujudkan program tersebut. Itu mungkin dua hal yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Fawas. Ada lagi sebelum saya berikan ke Pak Hilman. Ini di chat ada juga Pak Puncoro Basuki. Mau menyampaikan langsung? Atau sama ya? Iya. Omong gue, Pak. Iya. Terima kasih saya bisa bergabung nih dengan teman-teman nelayan tradisional. Kebetulan saya juga nelayan. Saya juga mencetak nelayan-nelayan yang modern sejak tahun 2000 hingga sekarang. Sudah 3 tahun begitu. Perkenalkan dulu saya Guncoro Basuki, Kepala SMK Perikanan Kelautan Buker Jember, Jawa Timur Indonesia yang sudah 23 tahun ini kita membangun SDM Kelautan Perikanan. begitu sedangkan. Sehingga begitu ada topik tentang budaya kemaritiman. dan saya langsung antusiasi ini. Menarik sekali. Apalagi dengan beliau dirjen, apa ya, dirjen budaya ya. dari Kementerian Budistek. Gitu. Jadi sekali lagi terima kasih atas kesempatannya. Nah, langsung saja. Saya sepakat pertanyaan yang barusan. Dan itu sudah sejak tahun 2003 kalau nggak salah. Bapak. Kita mendorong kepada pemerintah agar kurikulum Kelautan Perikanan itu diberikan sejak dini. ini bukan hanya kepada masyarakat pesisir. Ini saya melihat sangat penting dan mendasar sekali supaya sejak usia dini anak-anak kita, anak-anak Indonesia ini melek kemaritiman begitu. Sejak dini. Nah, kita ini aneh ya. Kita ini negara maritim, tetapi pendidikan tentang kemaritiman kelautan ini sangat lengkap. Jadi itu. Sekaligus pertama, kebetulan di KKP itu Pak Ilmar kan sudah punya buku besar itu. Di KKP itu sudah punya buku besar yang menggagas begitu ya. Tentang apa dan seperti apa kelautan berikanan termasuk di dalamnya adalah budaya. Jadi itu satu. Kemudian, akhir-akhir ini kebetulan kami ini didapuk, apa ya, Ketua Komunitas SMK Kelautan Perikanan se-Indonesia ya. yang menjadi problem secara nasional bahwa anak-anak muda sekarang ini, anak-anak urus SMP, MTS, ini sangat minim ya ketertarikannya kepada sektor kerawatan berikanan. Ini semua mestinya harus punya tanggung jawab, untuk kemudian bagaimana ya sekali lagi anak-anak muda ini lebih kepeduli. Lebih peduli, lebih punya tanggung jawab, kemudian mau belajar dan banyak belajar, banyak tahu tentang kelautan berikanan. Perlu gerakan-gerakan nasional begitu Pak Emang ya, baik melalui si budayanya, apa teknologinya, atau seninya, dan seterusnya yang lebih memberikan pencerahan kepada anak-anak muda agar tertarik kepada kelautan berikanan. Itu dua hal, yang pertama harapan, dan itu butuh dorongan dari mana-mana agar di Indonesia ini ada kurikulum wajib tentang kemaritiman, dan itu harus diberikan sejak dini. Kemudian yang kedua, kita akhir-akhir ini kurang ya, kurang opini begitu ya, kurang opini tentang bagaimana kelautan berikanan kita. Ya sehingga menarik bagi anak-anak muda untuk belajar dan belajar. Oke. Saya kira itu dua yang mungkin mohon maaf saya sampaikan. Terima kasih. Pak Bambang ya. Terima kasih Pak Guru. Siap. Saya langsung saja ke Pak Hilmar, dua hal tadi. Pertama dari anak muda, muridnya yang ini gurunya. Silahkan Pak. Siap, siap. Baik, terima kasih. Tapi mohon maaf saya mesti nanti izin ya setelah ini ya, karena jam 12 nyambung ini yang lain gitu ya. Mohon maaf. Jadi, tadi ya soal pendidikan ini memang saya kira krusial gitu ya. Sangat penting gitu ya. Karena kalau mau bicara tentang keberlanjutan itu, mau tidak mau kan ahli generasi ya. Dan kalau nunggu anak-anak seneng sama laut itu ya, nggak nyampe-nyampe mungkin gitu ya. Jadi memang harus ada upaya khusus kita memperkenalkan kembali, memperkenalkan kembali laut dan kehidupan maritim secara umum kepada anak-anak kita gitu ya. Potensi untuk itu saya kira ada ya, karena sekarang kurikulum cukup leluasa ya. Jadi bisa didesain gitu. Saya kira sekarang kebijakannya Mas Menteri kita ini memindah inisiatif. Yang tadinya semuanya dari pusat kemudian diturunkan, daerah yang mesti ngikutin sekarang boleh dari bawah gitu ya. Bahkan sekolah-sekolah boleh merancang gitu ya. Tapi memang ini proses yang mungkin ya, mungkin juga belum mudah. Tapi mumpung, ya mumpung ini ada Pak Puncoroh disini, menjadi kepala sekolahnya SMK Sa-Indonesia yang kalau nantriku namanya. Jadi ketua asosiasinya mungkin bagus kalau kita mulai dari sana gitu ya. Jadi merancang aja dulu gitu. Dan saya kira begini, ketimbang kita nunggu ada satu kebijakan yang kemudian diturunkan gitu ya. Pengalaman saya di birokrasi itu mungkin lama. Tapi kalau sekarang ini yang sudah berpraktek, yang sudah berpraktek terlebih dulu dikumpulkan, dan kemudian dia yang membuat rumusan-rumusan itu rasanya kok lebih efektif. Jadi saya nggak nunggu misalnya, wah kurikulum tadi ya buku besar ya nggak usah tunggu sampai dia kemudian diadopsi dalam kurikulum, pakai aja langsung. Tapi mungkin jangkauannya pada awalnya belum bisa kepada seluruhnya. Kita tentu ingin ya, siapa yang mau nih, siapa yang kemudian mau mengadopsi program ini. Kalau dia kemudian bisa menunjukkan manfaatnya apa, dan ini tantangan yang paling besar. Kita mau masukkan segala macam informasi mengenai laut dan seterusnya ke dalam kurikulum, pada akhirnya juga akan ditanya, manfaatnya apa saya belajar itu. Sekarang nyata yang saya hadapi, sekiranya teman-teman di sini semua hadapi, anak-anak muda melihat kehidupan di laut susah. Bukan hanya secara ekonomi, tapi juga secara fisik susah. Jadi hidup di laut itu berat sekali. Dan kemudian terlalu berjarak. Itu yang saya bicarakan di Pedato Kebedayan waktu itu. Terlalu jauh jarak. Kita ini di Jakarta, kota pesis. Berapa sih orang yang pernah ke Tanjung Priok? Kalau mau pulang kampung saja, padahal disediain sama Kementerian Perhubungan Kapal untuk menaikan motornya ke sana. Enggak. Dia milih terus saja jalan. Padahal resikonya jauh lebih tinggi di jalan raya itu daripada menaikan ke kapal. Ini mindset. Jadi yang kita hadapi sekarang ini adalah mindset. Gimana caranya meng-transformasi mindset itu. Dan itu kerjaannya memang nggak gampang. Saya kira Pak Guncor atau persis sebagai kepala sekolah, soal mindset ini nggak dalam sehari dua hari. Itu jelas memerlukan konsistensi. Saya mau bicara lebih praktis. Karena udah mengerucut saya kira ya pembicaraan kita ya. Kalau soal tadi ya pendanaan kegiatan dan seterusnya ada danaan Indonesia ada macam-macam lah. Tapi kalau disampaikan di sini nanti nguap aja gitu. Jadi kalau saya pembendani, kita atur deh pertemuan gitu ya. Mungkin Pak Guncor juga kalau perlu teman-teman tadi dari Aceh datangkan aja. Kumpul gitu ya. Kalau Zoom kurang nyaman gitu ya. Jadi lebih baik ketemu muka gitu ya di satu lokasi silahkan ya ditentukan nanti. Membicarakan ini lebih dalam. Potensi-potensi kemungkinan kerjasama sekaligus gitu. Kalau saya ada workshop aja. Gimana sih caranya yang tadi kita bicarakan ini bisa direalisasi gitu. Ya nanti saya ajak teman-teman dari Dijen Vokasi ya. Agar bukan hanya di SMK ya, tapi Politeknik juga ada kan. Kelautan Perikanan. Pokoknya semua yang ada di bidang itu. Kang Deddy mesti turun gunung itu. Bicara di forum itu gitu ya. Jadi biar ini juga jadi nyata gitu loh ya. Berhenti di diskusi kayak begini. Lecture penting ya. Justru untuk memancing ide-ide kan. Ini sekarang idenya bisa diwujudkan nggak gitu. Ya itu sih tawaran dari saya ya. Jadi kalau misalnya bisa ketemu untuk membicarakan ini. Baik itu perguruan tinggi, organisasi seperti KNTI. Tadi kan ada pemuda mahasiswa gitu yang udah turun juga gitu ya. Mungkin kita lihat aja. Inisiatif-inisiatif bagus yang sudah dilakukan. Nah terus bagaimana meningkatkan ini semua gitu. Kemudian baru kita bahas lah. Gimana itu bentuk fasilitasi dari pemerintahnya. Ya kayak apa, jangan sendirian kemdikbud. KLHK diajak, AKP diajak. Ya semua yang berpotensi ya. Untuk mendukung ini gitu. Ya kalau tujuannya mulia saya kira penolakan terhadap itu rendahlah gitu ya. Dukungannya yang mudah-mudahan insya Allah lebih besar gitu. Amin. Akhirnya tuh. Oke Pak Hilmar. Pak Hilmar ini ada, masih tunjuk tangan ini bisa disandra dulu nggak? Juga Mas Dhani nanti mau juga menyatakan sesuatu. Oke. Masih bisa disandra waktunya. Silahkan Mas Wahyuni. Dan nanti kemudian Mas Dhani. Saya perempuan Pak. Oh Wahyuni merupakan. Iya saya baru mau bilang Mbak. Sudah dibilang Mas. Mau ngomong apa Pak. Enggak Mbak ya. Pak Hilmar mau ngomong apa. Saya Lis Wahyuni dari Universitas Muhammadiyah Singjai. Jangan. Mohon maaf ya nggak mengaktifkan video. Soalnya sinyal nggak mendukung Pak. Jadi gini Pak. Di perguruan tinggi saya itu alhamdulillah tahun kemarin melalui program pemerintah PPK Ormawa atau program penguatan kapasitas organisasi kemahasiswaan itu saya punya himpunan mahasiswa. Alhamdulillah dapat dana hibah dari kementerian. Terus di tahun ini lagi-lagi Pak Prodi kami dapat dana hibah lagi, dana PKKM program kompetisi kampus merdeka. Nah dimana di PKKM ini kami ada subbagian membangun desa. Nah yang jadi masalah sekarang di daerah itu, lokasi pembangun desa kami ini ada di Kepulauan 9, salah satu kecamatan yang ada di Kepulauan yang ada di Kabupaten Singjai. Nah di sana itu dari tahun kemarin dari program PPK Ormawa, ini kita lanjut lagi programnya di subbagian pembangun desa. Jadi tahun kemarin kita sudah adakan kegiatan membantu dan memberi bimbingan keterampilan kepada beberapa wanita yang ada di Kepulauan 9. Kami sudah membuat wadahnya. Terus konservasi terumbu karang juga kami lakukan. Tapi sayang banget Pak, di konservasi terumbu karang ini, kami bertentangan dengan pemerintah setempat. Karena salah satu pulau yang tidak berpenghuni di situ dibuka sebagai tempat wisata. Dan mungkin karena kekurang tahuan pendah atau bagaimanalah, karang-karang yang kami rawat selama dua tahun ini rusak oleh pengunjung-pengunjung ini, Pak. Nah itu yang menjadi kendala kami di wilayah, di daerah-daerah ini. Sama dengan pernyataan Bapak yang pertama tadi ya yang bertanya. Jadi kami ini terkalahkan oleh yang punya kuasa. Nah berapa minggu yang lalu saya kembali ke sana lagi dari tiga pulau yang kami jadikan lokasi konservasi. Cuma satu yang berhasil, Pak. Yang duanya rusak gara-gara adanya kebijakan dari pemerintah membuka salah satu wilayah itu sebagai tempat wisata. Nah dimana orang-orang yang berkunjung di situ tidak memperhatikan konservasi lautnya, Pak. Karang-karang yang ada di situ, mereka tuh seenaknya aja turun berenang tanpa memperhatikan pertumbuhan karang yang kami bangun. Jadi mereka injak-injak, terus tiram, tiram batu yang banyak. Mereka cungkil-cungkil, padahal itu kan nggak boleh seharusnya, Pak. Terus banyaklah, Pak, kegiatan-kegiatan kami yang seakan-akan sia-sia. Karena itu yang saya katakan tadi, apa yang kami lakukan bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh pemda setempat. Walaupun kami sudah izin, sudah izin mulai dari tingkat atas sampai tingkat bawah, kalau kami akan melakukan kegiatan itu, diiyakan. Tapi di saat pelaksanaan, ya Allah, kami tidak, kami merasa dizolimi gitu loh, Pak. Oke. Iya. Jadi terus satu lagi, Bapak. Masalah mahasiswa, mengundang mahasiswa pemuda-pemuda untuk masuk kuliah di jurusan perikanan atau pelautan. Tahun-tahun kemarin, sebelum Covid, ada loh mahasiswa saya yang dapat beasiswa untuk anak nelayan. Tapi ini sudah tiga tahun, kampus kami tidak dapat ini. Tidak ada, apa lagi ya, kayak, apa lagi ya namanya, permintaan calon penerima beasiswa dari kampus kami. Nah ini kayaknya yang agak, ini juga karena beberapa, setiap kami ke Pulau Sembilan, atau ke Pulauan Sulawesi Selatan lainnya, rata-rata kami ditanya, masih adakah beasiswa untuk anak nelayan? Tapi kami tidak bisa menjawab, Pak, karena kami tidak tahu dari mana sebenarnya sumber beasiswa anak nelayan itu. Kenapa tiba-tiba hilang tiga tahun ini. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih, Kak Wayuni. Mohon maaf ya, Kak. Karena saya punya senior yang namanya Wayuni Napi, saya kira cowok. Oke. Iya, Pak. Karena waktu makin terbatas, saya serahkan ke Bumdani Setiawan. Dari tadi soalnya disebut terus nih, ketum dan udah ada tawaran konkret nih. Silahkan. Baik, terima kasih, Pak Bambang. Mungkin kalau istilah anak sekarang, saya akan bilang pertama kali Pak Dirjen siap salah. Karena saya tahu betul Pak Dirjen mengawal ya proses-proses yang berkaitan dengan bagaimana visi kemaritiman itu berjalan di dalam pemerintahan Pak Jokowi, aspek-aspek kebudayaan dan sebagainya. Tentu, dan seperti yang disampaikan Pak Dirjen tadi, tidak keliru ya. Beliau sangat paham perjalanan KMTI dan bagaimana arah perjuangan KMTI. dan orang-orang yang lebih dalam ya termasuk Pak Deddy, Mas Bambang ini. Mas Bambang sudah bergabung juga dengan KMTI ini, Pak Dirjen. Jadi, kita tugaskanlah untuk mengurus isu-isu kebudayaan maritim dan sebagainya di Indonesia. Saya singkat saja, terima kasih Pak Dirjen atas apresiasi dan kesediaannya untuk hadir di acara ini. Dan kami dalam waktu dekat izin melapor untuk ketemu, diskusi, menindaklanjuti hal-hal yang tadi disampaikan. Kan sebenarnya minggu depan itu ada tiga puluhan orang yang akan datang ke Jakarta dari berbagai daerah KMTI. Bersamaan sebenarnya dengan konferensi tenurial juga di Jakarta. Kalau memang memungkinkan di waktu-waktu itu, nanti saya akan komunikasi langsung dengan Pak Dirjen. Mumpung ada teman-teman yang hadir dari seluruh Indonesia, wakil-wakil KNTI, kita bisa silaturahmi secara langsung dengan Pak Dirjen dan yang lain. Nah, ini juga memang acara ini kita maksudkan untuk itu, besok mungkin akan ada juga kepala minggu depan ya, Kepala BPSDM, Badan Riset dan Sumberdaya Manusia KKP, yang tadi relevan dengan pertanyaan Bu Wahyuni, soal sekolah-sekolah perikanan kelautan di bawah KKP yang kita mau sambungin ini menjadi satu kolaborasi dengan KKP, bagaimana anak, termasuk bicara soal kurikulum dan beasiswa-beasiswa bagi anak-anak nelayan dan pembudidaya gitu. Di dalam institusi pendidikan di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Saya kira itu, terima kasih sekali lagi atas kehadiran Pak Dirjen dan teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketum. Saya persilahkan langsung Pak Hilmar untuk menyampaikan kalimat terakhir. Pertama terima kasih ya teman-teman, ini senang sekali bisa jumpa lagi setelah cukup lama ya sebetulnya. Tertunda silaturahmi kita dan berharap ini berlanjut ya. Saya serius loh ya soal pertemuan tadi, ditentukan aja. Insya Allah kalau waktunya mengizinkan ke Jember ya sekalian itu tempatnya Pak. Itu, tapi sekali lagi terima kasih ya. Jadi senang bisa ketemu dan berharap selanjutnya kita bisa berpisah. Saya kira itu, Mas. Terima kasih semuanya yang hadir. Ya. Terima kasih Pak Ilma Farid, teman-teman semua. Waktu sudah menunjukkan pukul 12.07. Saya kira ini bukan pertemuan yang terakhir. Kita akan bertemu lagi dan akan mengkonflipkan apa yang kita impikan bersama. Tapi paling tidak kita menyadari bahwa kita tidak sedang menuju puncak gunung yang jelas batasnya. Kita sedang menuju horizon yang mempertempungkan laut dan langit. Saya kira semangatnya bukan sampai, tapi proses. Yang entah kapan kita akan sampai. Tapi saya kira dengan semangat kita, kita akan sampai apa yang kita harapkan. Terima kasih. Dengan demikian, berakhir sudah lecture di siang hari ini. Terima kasih Bang Ilma, sekali lagi Pak Ketum, dan suruh teman-teman yang mengikuti forum ini. Saya serahkan kemudian pada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, teman-teman. Selamat tenang sekali lagi. Bambang ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Bambang selaku moderator yang telah memandu acara kita pagi hari ini hingga siang. Terima kasih juga kepada Bapak Dr. Hilman Farid selaku berikan kebudayaan kemendikbudayaan. Terima kasih untuk Pak Ketum dan istiawan. Terima kasih, Anggun. Kita harapkan apa yang sudah pemateri sampaikan membawa dampak yang bermanfaat ya buat kita semua. Amin. Dan juga para penanya dari pagi sampai siang ini membuat suasana jauh lebih hangat dengan memunculkan pertanyaan-pertanyaan dan sharing ilmu yang sangat keren ya. Sebelum kita akhiri, kita lebih baik foto bersama dulu. Monggo dibuka kameranya semuanya. Kita foto bersama sebelum saya tutup. Baik, saya izin pandu ya, Bangun. Baik. Untuk halaman pertama, sudah siap semua. Pak Basir, buka Pak Basir. Fotonya Pak Kawas. Sir, sir. Ini pasti lagi mancing dia nih. Pak Basir. Foto dulu foto. Baik. Sudah siap semua, saya izin. Untuk halaman pertama, satu, dua, tiga. Baik. Halaman pertama sudah. Kita lanjut ke halaman kedua. Satu, dua, tiga. Baik, sudah. Silahkan, Bangun. Oke. Terima kasih. Saya selalu MC pagi ini dalam webinar serius Ocean and Past Serious Lecture Serious 2 dengan tema transformasi kebudayaan bahari sebagai fondasi kemajuan bangsa dan sejahteraan rakyat. Mengucapkan terima kasih banyak. Dan mohon maaf jika ada salah-salah kata ya. Semuanya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua, Pak Basir. Ya, ya. Terima kasih. Jangan lupa. Pak Kunchoro, apa kabar Pak Kunchoro? Ya. Siap, siap. Pak Kunchoro. Di Jember ya. Jember. Jember. Oh, ya.